Welcome to Technobie. Hi Technoids, hari ini gue akan sharing gimana caranya menghasilkan uang dari YouTube Shorts Internet Monetization. Yes, ini adalah topik yang menurut gue banyak yang dicari sekarang. Karena mulai bulan Februari kemarin, ternyata YouTube Shorts sudah bisa monetisasi. Dan ini merupakan satu-satunya platform, yaitu YouTube, yang bisa monetisasi video-video pendek seperti ini. So, it's very excited. Dan gue denger-denger, udah banyak yang dapet jutaan rupiah dari YouTube Shorts doang. Artinya, kamu bisa nge-upload video yang kurang dari satu menit dan bisa dapet duit. Wih, penasaran? Mau tau? Kita langsung lanjut, yuk. Guys, ada kabar baik nih. Saya baru aja update website technobie.com. Setiap minggunya, kita akan post 2 video Technoids yang beruntung di technobie.com slash fans. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau Anda mau dibantu promosikan videonya juga, langsung aja like video ini dan daftar ke technobie.com slash komunitas. Nanti sesudah daftar, langsung aja klik, di-check, dan dibuka email-nya ya. Nanti akan ada update terbaru yang seru dan menarik buat Anda, member komunitas Technobie. Oh iya, pastikan kamu juga buka email dan klik link-nya ya. Karena member yang nggak buka email dalam satu bulan akan otomatis keluar dari komunitas. So, pastikan dibuka email-nya ya. Dan juga tonton sampai habis video ini, karena di akhir video saya akan shout out ke member prioritas dan saya akan tampilkan komen-komen kamu yang paling menarik di video sebelumnya. Jadi, jangan lupa kasih komen menarik tentang video hari ini ya. Alright, semoga kamu beruntung. Yuk, kita langsung lanjut konten. Oke, secara menghasilkan uang dari YouTube Shots yang pertama adalah dari AdSense. Nah, dari AdSense ini kamu bisa dapat kurang lebih sekitar 100 ribu rupiah untuk setiap 1 juta views. Uh, banyak banget pak. Yes, cukup banyak ya kan. Nah, by the way, untuk AdSense kamu perlu eligible dulu ya. Artinya kamu perlu dapat 1.000 subscribers dan kemudian 10 juta views dalam waktu 90 hari terakhir. Diitung dari hari ini mundur 90 hari. Jadi, caranya gimana dapetin 10 juta views? Kan banyak banget ya. Well, caranya sebenarnya adalah ikutin trending. Yes, ini gue bocorin guys. Oke, kamu bisa bikin remix. Lihat aja misalnya video-video yang teknobi yang kamu suka. Remix aja ya kan. Klik remix ya kan. 5 detik pertama, kemudian kamu tambahin dengan video kamu di akhir. Itu bisa bikin video-video kamu melonjak dengan cepat. Terutama kalau misalnya dikonekin dengan salah satu akun yang atau topik yang lagi trending ya. Make sure juga judul kamu tuh sesuai dengan topik yang trending tersebut. Jadi, bisa rame. Oke, itu yang pertama ya guys ya. Oke guys, cara kedua untuk menghasilkan uang dari YouTube Shorts adalah dengan saweran. Yes, saweran. Nah, ini cocok buat teman-teman yang memang punya fans yang banyak ya kan. Yang orang-orang yang senang dengan konten-konten kamu. Nah, syarat untuk bisa sawerannya adalah kamu perlu jadi YouTube Partner Program dulu. Bukan jadi YouTube Partner Program. Kamu perlu diterima di YouTube Partner Program. Ya, sama seperti sebelumnya ya. Seribu subscriber, kemudian 10 views, eh 10 juta views maksud gue. 10 juta views untuk short, ataupun kalau yang panjang seperti biasa 4 ribu jam tayang ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kamu misalnya udah terdaftar sebagai YouTube Partner Program, kamu bisa menghidupkan fitur ini di bagian earn. Jadi, kamu klik bagian earn, kemudian disitu ada thank you ya atau thanks ya kan. Nah, itu saweran ya. Jadi, orang boleh nyawer mulai paling kecil 20 ribu sampai dengan berapa ini? Sampai dengan 5 juta rupiah. Oke, nah, terserah mau nyawernya berapa, nggak ada masalah. Oke, kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Yuk! Oke, cara menghasilkan uang dari YouTube Shorts yang selanjutnya adalah dengan menghidupkan fitur membership. Yes, banyak orang mungkin, terutama teman-teman yang udah lama ya kan, tidak mengaktifkan fitur ini. Sayang banget ya kan, bukannya kenapa, ya membership ini memang bukan duit besar banget ya, tapi ini adalah suatu bentuk dari teman-teman atau fans Anda untuk mendukung Anda. Dan gue sangat menyarankan ya, karena kenapa? Karena ya namanya content creator, apalagi kalau di Indonesia, lu tahu sendiri ya, dia punya apa, dia punya iklan, dia punya itu nggak segede kayak di luar negeri ya. Jadi, masih butuh dukungan teman-teman ya, terutama untuk memberikan konten-konten yang berguna edukasi seperti ini, oke. Nah, caranya adalah kamu kebagian earn, kemudian aktifkan fitur membership. Nah, kamu bisa dapet berapa sih dari sini ya? Kamu bisa dapet antara 4.900 rupiah sampai dengan 7 juta rupiah dari satu orang. Of course lah, kalau satu orang bayar 7 juta rupiah ke kamu setiap bulan sebagai member, ya itu luar biasa kalau bisa ya kan. Eh guys, jangan lupa juga, berikan fitur benefit kepada para fans yang daftar jadi member kamu ya. Jadi, nggak serta-merta cuma cerima uang aja ya, tapi kamu mesti kasih suatu fitur benefit ya. Contohnya kalau di saya, saya kasih shout out, ya kan. Saya tampilin di belakang, ya seperti itu ya. Dan kemudian, itu membuat orang ngerasa lebih dekat dengan si konten kreatornya ya. Ataupun juga kamu bisa bikin video yang khusus buat mereka ya kan. Tapi, of course, itu akan keluarin tenaga lebih banyak lagi ya kan. Tapi terserah Anda ya kan. Ada juga yang modalnya bikin Discord group atau WA group ya. Terserah Anda ya kan. Apapun yang Anda pengen bikin ya kan. Buat seperti itu supaya member-member Anda merasa lebih dekat dengan Anda. Oke, kita langsung ke cara selanjutnya. Yuk. Oke, secara selanjutnya untuk menghasilkan uang dari YouTube Shorts yang paling gampang ini. Dan bahkan kamu bisa lakukan sebelum kamu jadi YouTube Partner Program ya kan. Atau udah dapetin access dari YouTube adalah dengan cara sebar-sebar link aja. Oke, tapi ini bukan sembarangan link ya guys ya. Inilah link affiliate. Nah, yang gue saranin adalah link affiliate dari Shopee. Yes, kalau kamu mau daftar, saya sertakan link-nya di sini ya. Dan saya taruh juga di deskripsi dan juga di pin comment. Oke, kenapa? Karena menurut gue affiliate Shopee ini salah satu yang paling menguntungkan guys. Ya, paling menguntungkan. Dan hopefully next time kalau misalnya kalian oke ya kan. Gue akan bikinin satu segmen ya khusus ngomongin mengenai affiliate Shopee ini. Kalau kalian mau tolong komen di bawah ya. Komen di bawah ya. Nah, ini lumayan guys bisa dapet berapa. Gue kemarin ada satu temen ya. Satu bulan gue bisa dapet 7 juta rupiah guys. Cuma sebar-sebar link Shopee doang. Dan itu sebarangnya di Instagram lagi. Apalagi di YouTube guys. Nah, kalau misalnya video-video kamu tiba-tiba ada yang viral ya kan. Dan kamu taruh di pin comment guys. Dan ada orang yang nge-klik apapun yang mereka beli ya kan. Meskipun itu produk bukan yang kamu sarankan ya kan. Tapi dalam waktu berapa jam kalau nggak salah gitu ya. Kalau orang nge-klik apapun yang dia beli di Shopee pada saat itu. Kamu akan dapet kreditnya. Dan dapet affiliate-nya. Lumayan banget bukan? So, tunggu apa lagi? Kalau mau coba langsung aja daftar di sini ya. Oke, cara selanjutnya untuk menghasilkan uang dari YouTube Shorts adalah. Ini gue rasa semua orang udah pada tau ya kan. Ini mau di platform manapun. Nggak cuma YouTube melakukan hal yang sama. Yaitu dengan apa? Dengan endorse. Yes. Kamu bisa terima endorsean guys. Dan kenapa orang mau endorse sama kamu? Nah, ini dia guys ya. Kalau bikin topik, saran gue. Bikin topik itu yang niche. Niche itu maksudnya apa ya? Niche itu maksudnya satu topik gitu ya. Jadi kalau kamu mau ngomongin misalnya. Cara menghasilkan uang di internet ya. Udah, cara menghasilkan uang di internet aja ya kan. Atau misalnya kamu ngomongin mengenai produktivitas. Produktivitas aja. Kalau kamu mau ngomongin mengenai investasi-investasi aja. Kalau mau ngomongin kuliner-kuliner aja. Nah, dengan seperti itu. Akan ada banyak perusahaan di luar sana. Ataupun startup, ataupun individual. UKM gitu misalnya ya. Dan dia ngerasa. Produk atau servicenya. Atau bisnisnya itu cocok dengan kamu. Dia mau endorse. Ya kan? Dan kamu bisa kasih tau ya kan. Apa untungnya untuk endorse kamu di YouTube Shorts. Karena di YouTube Shorts ini. Kamu bisa taruh link. Yes. Yes, itu yang beda banget. Kamu bisa taruh link di pin komen. Yang bisa mengarahkan fans-fans-nya kamu. Langsung ke website brand tersebut. Social media brand tersebut. Atau bahkan link cekat. Kalau misalnya Anda jualan produk. Ataupun service dari brand tersebut. Asik banget bukan? Itu adalah kelebihan daripada YouTube Shorts. Dibandingkan yang lain loh. Oke guys. Sekarang saatnya untuk shout out. Kepada beberapa member premium Technobie. Yang pertama. Ada Utama Karyadana. Ini member Gold. Halo. Thank you. Ini dari PT ya. Thank you supportnya. Kemudian next. Ada Nurul Hikmah. Juga member Gold. Halo Nurul. Kemudian ada Pratama Channel. Juga member Gold. Halo Pratama. Kemudian next. Ada Suhaily Herwanto. Juga member Gold. Thank you Suhaily. Kemudian next. Ada Agus Farid. Member Silver. Halo Agus. Kemudian next. Ada Willy The Kids. Juga member Silver. Halo Willy. Kemudian next. Ada Trader Samraice. Juga member Silver. Thank you. Kemudian next. Ada Mustar Munzier. Namanya keren banget. Ini member baru. Member Bronze. Thank you Mustar. Kemudian next. Ada Tantyang Gina Sihite. Ya bener ya. Ngomongnya ya. Tantyang Gina Sihite. Keren banget namanya. Thank you. Selalu support Teknobi. Kemudian next. Ada Muhammad Dafa Diaulhaq. Oke. Thank you buat semua teman-teman. Yang sudah support channelnya Teknobi. Kalau mau di-shadow. Caranya juga simple. Langsung aja join di bawah. Dan ikuti petunjuknya. Dan buat teman-teman lainnya. Jangan lupa nonton sampai akhir. Karena di bagian akhir. Gue akan tampilin komentar-komentar kalian. Yang paling keren dan unik-unik. Yes. Nah kalau kamu mau komentarnya. Tampilin juga caranya simple. Langsung aja klik like. Kemudian subscribe. Nyalain loncengnya. Itu aja dari saya. Semoga berguna. Semoga bermanfaat. Salam sukses spektakuler. Terima kasih.